Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain Fiverr FX ya dan disini support Android 12 L ya kita tes di Android 12 Nusantara Project ya support dan status driver nya juga didukung ya support juga guys jadi ini aman dan pastikan juga kalau mau pakai kayak soundboss kayak gini pastikan juga persi Linux kalian pakai permissive ya biasanya kalau enforcing kadang nggak support ya guys Oke disini kalau kalian mau pasang modul universal tinggal install via magis ya yang penting ada magis dan disarani magis pakai yang terbaru ya kalau kalian pakai versi lama sekalian update Oke di video kita kita sudah tes semua file-file dan dipastikan aman yang nggak bikin botlop ataupun error ya guys jadi kalau berhasil ataupun gagal kita lihat dan juga untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video yang sebelum kita lanjut kita intro dulu let's go intro oke guys jadi di video kali ini kita akan coba tes buat pasang modul magis ya dan kita akan tes modul magis untuk soundboss ya dan kita akan cobain dari viper guys jadi sebelumnya kita pra tes untuk dolby dan kali ini kita akan tes untuk viper ya jadi kalau kalian pakai modul kayak soundboss kayak viper ataupun dolby pakai salah satu nggak usah terlalu banyak pakai ya pakai satu aja nggak usah lebih dari satu takutnya bentrok ya oke kita akan tes di device Redmi 05 saya dan disini Android 12L di rom nusantara project kernel Super Ryzen ya dan biasanya kalau pakai dolby atau nggak viver biasanya selinusnya harus permissive ya biasanya kalau enforcing kadang nggak work ya ataupun unsupport ya gitu mungkin ya bahasanya oke dan kebetulan kita sudah pakai permissive untuk selinusnya dan kita sudah install magis dan yang paling penting sih harus ada magisnya kalau nggak ada magis ya nggak bisa juga guys ada harus ada akses root disini kita pakai magis versi terbaru 25.2 ya dan ini sementara terbaru kalau kalian pakai versi lama disarankan update sekalian ya kalau kalian pakai yang versi lamanya guys oke disini kita pakai yang versi terbarunya untuk modul magisnya dan untuk modul kita sudah pasang beberapa modul ya tapi kayak ping stabilizer touch iphone emoji santibotlock kayak frame buffer yang nggak ada untuk musik jadi kita nggak masalah ya nggak bentrok disini pemutar musik pemutar musik ya nggak masalah sih nggak ada jadi bisa untuk di nonton film buat streaming buat main game juga bisa ya di favor ini oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja ntar ya kita tes pasang kita cari file nya yang mau dipasang favor modul ya terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke down dia bilang favor fx ya kita langsung restart harus di restart ya buat aktifin non-aktif atau dihapus harus di restart ya 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 Oke guys jadi ini sudah masuk di home screen ya dan ini fiverr langsung minta akses kita izinkan fiverr fx ya tapi kita buka magisnya dulu terbuka modul dan ini sudah aktif ya fiverr fx android ya Oke ping stabilizer juga aktif barengan fiverr fx dan kita cuma tes buka ya tadi sudah minta akses magis atau root ya Oke mendapatkan akses Ini sudah terpasang ya Oke statusnya disini normal so to be covered close nih ya kita cek lagi disini driver statusnya ini normal ya memproses tidak mungkin harus di restart lagi nih guys dan untuk profile dari fiverrnya kalian bisa setting sendiri ataupun kalian bisa cari settingan yang lain kalau saya kalau nggak salah saya agak ada ya cuma saya lupa naruhnya dimana untuk profile dari fiverr ya ataupun settingan otomatis ya tinggal di restore lah gitu bahasanya biasanya biasanya disini ada ya mana nih untuk restorenya nih cuma driver oke guys jadi kayak gitu doang ya sementara dan ini untuk dipasang di installnya sukses dilihat di status juga support didukung ya dan buat yang mau coba bisa cobain juga ya bebas ini universal tinggal install yang penting ada magis dan kalau bisa nggak pakai salah satu nggak usah pakai banyak-banyak ya kayak dolby fiverr pakai salah satu aja mana yang support di Android kalian atau di HP kalian ya oke kita akhiri aja langsung video ini buat yang mau coba bisa cek deskripsi buat yang suka videonya jangan lupa like share dan subscribe see you next video guys guys gondis gondos gondos gondis art gondis Terima kasih telah menonton